Pilkada Serentak tahun 2018 merupakan proses demokrasi untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah baik provinsi, kabupaten, dan kota yang harus berlangsung nyaman, aman, damai, lancar, dan sukses. Melalui Pilkada ini diharapkan dapat menghasilkan kepemimpinan yang berintegritas, memiliki visi dan komitmen kuat membangun Bali, guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sebagai pasangan calon yang mengikuti gelaran pada Pilkada Serentak tahun 2018 di Perbusi Bali, calon kebetul Bali yang diusung pedi perjuangan Wayan Koster berkewajiban untuk terus serta memberikan andil bagi telaksananya proses Pilkada yang sehat, jujur, adil, bermartabat, dan berbudaya, serta senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, persatuan-kesatuan, dan persaudaraan. Untuk itu, Cogu Bali yang semakin dikenal dengan panggilan Koster Bali 1 atau KBS, mengimbau dan mengajak seluruh komponen dan lapisan masyarakat Bali untuk melaksanakan praktek-praktek demokrasi yang bersandar pada etika dan moralitas. Karena itu kami mengeluarkan himbawan ini, supaya semua berpegang teguh kepada etika sopan santun di dalam menjalankan tugasnya, kewajibannya, dan bagi masyarakat tentu itu adalah haknya. Soal berbeda posisi, beda partai, beda pilihan, beda pendapat, itu normal. Tapi supaya semua itu dijalankan dengan cara-cara yang terhormat, bermartabat, dan berbudaya. Tidak perlu nanti ada hal-hal yang melukai perasaan orang lain, menyinggung perasaan orang lain, menyerang orang lain, memojokkan orang lain, mempitnah apalagi. Supaya semua itu berdasarkan keinginan-keinginan yang memang betul-betul dijalankan dengan cara-cara yang baik. Canggup KBS juga menyatakan, pasangan KBS Aceh dan juga pasangan calon yang diusung PDI Perjuangan pada Pilkada Gianyar dan Kelungkung yakni pasangan Paket Aman dan Paket Bagia untuk berkomitmen mengikuti segenap tahapan Pilkada Serentak tahun 2018 di Promisi Bali secara tahap, asas, dan konsisten mengedepankan nilai-nilai demokrasi yang sehat serta menghormati hak politik setiap individu atau kelompok dalam mengikuti mekanisme dan tahapan Pilkada Serentak tahun 2018. Canggup KBS mengungkapkan, sebagaimana dalam ajaran agama Hindu disebutkan, untuk mencapai tujuan yang baik harus dijalankan dengan cara yang baik pula. Dan apabila menggunakan cara yang tidak baik dalam mencapai sebuah tujuan, maka hasilnya pun menjadi tidak baik dan tidak akan memberi manfaat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Humas PDI Perjuangan melaporkan.